Intro Langit cerah tanpa batas, gemah di hati tak terbatas Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga Setelah melalui dua laga yang sulit akhirnya, keajaiban itu muncul juga di GBK Yap, semangat Garuda pada akhirnya belum pudar Dan mimpi ke piala dunia itu masih terbuka lebar Melawan Arab Saudi asuhan Harvey Renat Semua pemain timnas Indonesia benar-benar tampil layaknya pasukan perang Sesuatu yang bahkan membuat Harvey Renat mati kutu Serta Ali Albulaihi yang cuma bisa jadi badut di GBK lantaran berulang kali kena mental Yap, sebuah kemenangan perdana yang emang pantas didapatkan Serta kredit buat Marcelino yang akhirnya kembali jadi Marcel yang selama ini kita kenal Dan yang paling penting, kemenangan ini akhirnya membuat Indonesia layak dapat pujian dari media-media internasional Mental Garuda benar-benar tergambar nyata di laga versus Arab Saudi Dimana semua elemen timnas benar-benar bermain dengan penuh fighting spirit Entah itu dalam mode menyerang atau bertahan, kami rasa Memang layak tim ini meraih kemenangan perdana di round 3 ini Yap, Arab Saudi yang datang dengan kepercayaan diri pada akhirnya benar-benar runtuh di bawah langit GBK Dan keputusan Koshin yang berani menurunkan Marcelino sejak awal pun juga patut dipuji Sebab semua tahu, Marcel sejak dibuli habis-habisan di Piala Asia U23 Tanpa kehilangan kepercayaan diri Namun di laga ini, Marcel benar-benar tampil jadi Marcel yang selama ini kita kenal Kalem, percaya diri, gak takut duel, dan sudah pasti klinikal Dan semua penampilan apik Marcel yang gokil Dibuktikan dengan 2 gol serta selebrasi cool di atas kursi Mantap Terima kasih Oiveld! Ip angk! 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 Yep dilaga ini harus kami akui juga pemain timas Arab benar-benar dibuat frustasi Sebab di laga ini, para pemain Timnas Indonesia tampil sangat disiplin. Dan yang bikin kami salut, Koshin gak melulu tampil dengan parkir bus. Yang mana itu sangat kontras terjadi sekaligus jadi bukti, kalau kita main berani nyerang, pasti dapet kok gol itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya permainan Timnas bisa lebih berani lagi. Terutama saat melawan Bahrain dan China di GBK tahun depan. Sementara itu kredit juga layak diberikan oleh para pemain belakang. Rizky Rido sekali lagi membuktikan, kalau pemain Liga 1 bisa kok bersaing, asal dia komit dan terus belajar. Lalu Sandy Walls, yang di laga ini sukses bikin Ali Albulahi jadi badut GBK, karena temakan provokasinya sehingga mainnya ancur-ancuran. Dan secara umum, sungguh ini adalah permainan yang sangat amat layak untuk dibanggakan. Sampai-sampai Harvey Renat yang terkenal vokal, beneran kayak gak tau harus berbuat apa. Intinya, fighting spirit tim di laga ini asli luar biasa. Dan Timnas mode baju putih, waduh gak tau deh rasanya lebih mantap aja. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Jamannya dunia kita, bersama kita bisa. Sementara itu kemenangan ini juga mendapatkan pujian dari media-media informasi. Dan itu memang sangat layak didapat. Karena dari sisi permainan, koordinasi, serta pastinya fighting spirit, harus diakui laga ini adalah performa terbaik timnas Indonesia sepanjang round 3 ini. Memang tim ini masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi paling enggak, kemenangan ini mampu mengangkat moral tim untuk laga-laga ke depannya. Sebab dengan 3 poin ini. Membuat Indonesia kini punya koleksi 6 poin, dan ibarat bisa sapu bersih laga versus Bahrain serta China, amin. Maka finish di posisi 4 besar adalah hal yang 99% sangat mungkin terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yup, terlepas dari apapun, pokoknya jalan masih panjang. Jangan terlena, karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Terutama soal kontrol emosi, mengingat tim ini sebagian besar diisi oleh pemain muda. Yup, di laga ini, sayangnya Jason Hupner harus kena 2 kali kartu kuning, serta Ragnar yang harus akumulasi kartu di laga berikutnya. Intinya, semoga aja evaluasi tetap dilakukan dengan rinci. Agar ke depannya, hasilnya bisa lebih oke, karena ingat di 2025, kemungkinan kita udah bisa diperkuat oleh-oleh Romini. Kevin dan Mace juga udah balik dari cedera. Atau mungkin gelombang selanjutnya dari pemain diaspora. Pokoknya, semakin dalam squadnya, semakin bagus. Karena pastinya Maret dan Juni akan jadi bulan yang sangat mendebarkan. Dan oh ya, kredit juga buat Kelvin Verdong. Asli, Mimin jatuh hati banget sama kamu Kang Kelvin. Keren, lugas, gak aneh-aneh, timing oke. Cuman ya sayangnya aja, tadi peluangnya tipis. So, buat semua elemen timnas, selamat atas kemenangan ini. Semoga 3 poin berikutnya bisa kita dapatkan di laga-laga lainnya. Amin. Terima kasih telah menonton! Halo, ikin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini. Dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!